Halo teman-teman, baik-baik saja saya, XM Tech, kita lanjut, Kapten Tsubasa Tentim ya teman-teman, kita bahas sedikit, ya ada update-update untuk hari ini teman-teman ya hari ini ada trap banner ya buat teman-teman, jadi yang apa namanya, sebenarnya yang butuh ya kalau yang gak butuh, kalau gue bilang sih jangan digacah ya, karena ini drill, trap banner ya teman-teman, sebelum SDF, mungkin nanti ada lagi, satu lagi mungkin ya cuman kayaknya sih ini yang terakhir teman-teman, jadi buat teman-teman yang butuh aja mungkin kalau butuh mungkin boleh lah ya, boleh digacah gak apa-apa misalkan butuh Nita, Mitsugi, Matsu, Mori, Tachibana, cuman kalau gue bilang ya karena ada yang baru, jadi yang lama ini juga udah gak terlalu kepake, kayak Mori ya Mori orang kepakainya yang baru, ya kan, udah bukan yang merah ini yang merah ini udah gak pake orang ya, karena yang biru tuh lebih kuat jauh dibanding yang ini teman-teman, ya terus, ini, Subasa Ozora Birthday Celebration, ya Subasa ulang tahun jadi teman-teman, gratis sekali, multi, ya poolnya, isinya, Dreamfest, katanya sih ada DC juga ya gak sama limited ya, cuman, kalau dilihat dari tulisan 2 exclusive players guaranteed including Dreamfestival player, yang Dreamcollection sih gak dikasih tau nih mungkin ada apa gak ada, kita juga gak tau, mungkin nanti jam 10 teman-teman ya, jam 10 jadi teman-teman standby, atau gak mungkin besokannya, dan hadiahnya juga, hadiahnya juga ini, ya, jam 10 juga, jam 10 malam jadi banyak hadiahnya nih, lumayan ya, untuk persiapan, apa namanya, SDF, ya, ada Dreamball 30, Blackball SSR 30, Blackball SSR 20, Legendary Drill, Katagiri, Removal, ya jadi lumayan, jadi teman-teman, standby, jam 10, karena ini limited ya, gak lama tuh, cuman sampai tanggal 3 mungkin kalau buat re-roll, mungkin masih bisa lah ya, untuk dapet, dan ada cup ini yang terakhir, ya, ada cup terakhir, ya, finale ini ternyata no restriction, tanpa rules semua, ya, jadi bisa semua teman-teman, ini kayak rank superstar limitnya 20 match, gak ada pemain boost siapapun, hadiahnya Misaki, ya, Misaki yang lama cuman, ada, yang rank atas itu hadiahnya S, Intercept ya, kalau gak salah ya kalau yang, ada yang tackle, ada yang intercept deh, pokoknya begitu oke, ini gue mau bahas Garuda Cup, teman-teman, ya, Garuda Cup oke, kita lihat dulu ya, jadi ini kelihatannya Garuda Cup udah mau masuk ke knockout, teman-teman ya, fase sistem gugur jadi ini kita lihat ini, yang pertama ini eh, grup A, ya, jadi satu grup itu empat orang yang maju, jadi ini udah bisa dipastikan teman-teman ini, Felix Avanas di Sidika eh, kalau yang empat ini kelihatannya masih bisa goyang ya, cuman kelihatannya sih, ini bisa kemungkinan besar nah, di piahnya ya ya, ini tolong yang namanya Rizky nih ya, sebenernya gini ya, teman-teman ya, kita kan ngadain ini buat yang mau ikut dan ngikut Cup ini pun ada waiting list jadi, kalau teman-teman sebenernya memang gak minat ikut, ya, jadi jangan daftar ya, lebih baik ya, daripada kayak begini ya, ini kasian, yang mau main juga nungguin gak ada kabar, gitu ya ujung-ujungnya, kayak begini sekarang kita ngambil kebijakan dari 2 seed, ya turnamen organizer itu yang namanya Rizky, sorry ya ini yang namanya Rizky ini kita blacklist untuk ikut Cup di Garuda Cup yang selanjutnya terus grup B, ini NM Huda, ini udah bisa dipastikan maju, cuma ini masih oh, ini udah ini ya ini udah pasti juara grup ya King 86 terus Soba Suka sama H1 ya, H1 ini kelihatannya kalau yang bawah ini masih niat main ya, mungkin masih bisa digoyang 4 ini masih bisa diperbutkan, teman-teman terus ini ini sengit nih ya ini sengit nih Bond-Bond ST Royce ini masih bisa goyang peringkat 1 ya, terus Silent Rose ya, Silent Rose dan perebutan juara 4 ini masih sengit ini di sini di grup C Anggar Harahap ya, Saipuddin masih bisa oke Anhario mungkin masih bisa cuma kayaknya agak berat terus grup D ya, grup D ini Thor Bitomester Ahmad 23 Yudobat kayaknya udah dipastikan ini 4 yang maju, teman-teman ya, sisanya memang kayaknya gak niat main ini ya apalagi yang ini skip fun time mungkin ada kesibukan atau gimana gue juga gak tau ya, terus grup E ini ada Zah 90 Wilhammer PK69 ada Kings ya, kan Raquel Huck mungkin masih bisa ini maju perebutan peringkat keempat mungkin masih sengit ini di grup E Iqbal As ya terrival Tommy CL peringkat 4 sama peringkat 3 ini masih sengit diperebutin teman-teman ini masih bisa tukar-tukar otak-atik posisi ya terus kalau yang ini grup G Silparion sudah dipastikan teman-teman juara grup terus ini Rahman Aulia ada Vicky ada George Agung ya mungkin Kochips mungkin masih bisa ini masih bisa asal menang semua ya sisanya ya terus grup H ya ini ada Enjus Nasi Babi Diden Agung ya ini sengit nih oh Agung udah stuck ya udah mentok ya ini auto auto masih bisa nyalip keempat teman-teman ya masih bisa nyalip keempat ini auto kalau menang kalau menang dua kali atau gak menang sekali ini bisa naik ke mereka tempat terus Saikano di grup I Septian Aditya ini udah dipastikan ya ini juara 1 juara 2 terus Riz Wanda masih bisa diges 19 ya masih bisa digeser sama Poltak ya ini Arifin Arifin sudah stuck ya mungkin ini sih udah ini ya udah pasti ya cuman kalau Poltak bisa menang mungkin Poltak bisa naik ke peringkat grup J Aizen Sosuke udah dipastikan Super Gio terus Betz terus Hendra Musa ya Denimon Denimon masih bisa ya ini direbutin 4 cuman kayaknya agak berat teman-teman ya ini Yuda S ini hilang orangnya gak tau kemana mungkin teman-teman yang tau tolong kasih tau ya kan bos jangan ngilang aja ya kan gitu oke terus Yuki Tanto Yuki Tanto juara Gruka Muhammad Maktum Daredevil sama Emperor Emperor ini spesialis seri ini ya Emperor tapi Emperor masih bisa disalip sama Incent 70 masih bisa ditalip ini tipis ya jadi hati-hati hati-hati Emperor ini Incent 70 ini harus fokus biar bisa nyalip nah ini udah pasti teman-teman M Radi Agna terus J Primaruan Vito sama Ikimaru ya udah dipastikan 4-4 nya maju terus ini Om Indro ya Om Indro terus Henshin Lin Joseph Steady Selfie Michael Frost masih bisa ini buat perebutan tempat keempat ya terus ini Jet Jet udah juara grup Luxavar udah pasti lolos dan ini masih bisa diperebutkan juara 4 ya Steven Aseng ya mungkin kalau Henry bisa menang sisanya mungkin masih bisa grup O Dodi udah lolos ya Hiken Victor Giu kurang pergaulan wah ini sengit nih ini 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 Farid IM ya Farid IM udah maksimal berarti kurang pergaulan wah ini tapi berat kurang pergaulan ke Giu soalnya baru main gak banyak tapi udah poinnya udah segitu oke ini di grup gue grup P teman-teman jadi juara grupnya Ryu Akbar ya Ryu Akbar gue juara dua juara tiganya Pratama Bima nah juara empatnya mungkin masih bisa diperebutkan ini antara Rizky Hatma sama Alex Mulyana ya jadi update seperti ini teman-teman untuk Garuda Cup ya karena abis ini kita juga dilanjutin berbarengan teman-teman di ctdt allstar ya gue ingetin lagi buat teman-teman yang pengen ikutan open kualifikasi ctdt allstar cupnya Randi jadi teman-teman bisa daftar buat akun di smash.gg smash.gg ya buat akun cari cari link ya cari eventnya yang namanya ctdt allstar tournament nanti teman-teman register ya register nanti bakal langsung masuk ke apa namanya ke bagan ya ke bagan nanti tinggal tunggu kabar tunggu jadwal kapan mulai open kualifikasi jadi masih ditunggu kuotanya masih ada teman-teman jadi buat teman-teman yang mau ikut ya atau gak temannya mau ikut tolong dikasih tahu secepat mungkin datar ya karena kuotanya juga terbatas jadi mumpung ada cup ya sekalian ngetes-ngetes tim ya gak usah dipikirin harus menang apa enggak yang penting pengalamannya yang penting have funnya senengnya main dt-dt misakikun misakikun asik ini banner yang mana nih ngomong-ngomong gue juga gak tahu ini kayaknya banner 3 plus 1 nih ya ayo hati gua baru dong new new espadas kurang ajar espadasnya espadas striker oke mana ini jangan lupa cupnya dimainin teman-teman lumayan hadiahnya lumayan hadiahnya untuk modal SDF juga oke kayaknya udah abis oh masih ada ini terakhir ini yang terakhir oke segit aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau tempat teman-teman masukkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati